Hai dan masih di Sugui view yang luar biasa ya teman-teman kiri jalan itu Masya Allah jadi berjajar gitu ya pegunungan Willis yang sangat luar biasa temen-temen itu ya pemancar-pemancar kelihatan temen-temen masih di area Kabupaten Kediri dari jalur terjun besuki ya kita mau menunjukkan rute yang kebalikannya tadi ya kita tadi berangkat dari arah kiri ini kita mau menunjukkan suasana perjalanan turun dari air terjun dulu besuki ya tapi ini melewati atau melintasi jalur mojo temen-temen masih menggunakan motor X-Mac ya 250cc dan untuk cuacanya tambah syahdu ya sini walaupun sudah di area turunnya itu tapi tetap masih dingin temen-temen sejauh ini ya dan masih lebat ya hutan-hutan gitu teman-teman tetep remnya itu ya ini semacam tutorial ya tutorial menaiki motor metik lah di jalur turunan tajam ya dan penuh kelokan di area wisatan dulu besuki Kediri ya ini mirip-mirip di rute Bromo gitu ya tapi ini enggak jauh dari Kediri yaitu ada mobil yang kayaknya tersendat tadi luar biasa jadi tetap ya jangan dimatikan untuk kondisi mesinnya karena untuk walaupun metik ya tetap menjaga engine in bed atau kemampuan mesin untuk mengerim Wah itu cowok antik ya depan ada tanaman tabibuya ada tiktokers tiktokers cewek itu hahaha ya ini semacam tutorial ya buat teman-teman bagaimana melibas atau melintasi jalur menurun di pegunungan gitu menggunakan motor metik tetap jaga konsentrasi penuh fokus ke jalan sambil ditarik gitu ya remnya kiri-kanan kiri-kanan karena kita pakai metik ya jadi maksimalnya engine brake itu kurang ya dibanding motor manual luar biasa di sini juga bisa melihat ya view yang ciamik terus ini ya tanjakan yang berangkat ya ini kalau yang pulang tikungan yang sangat tajam nah ini lagi tetap ya ekstra hati-hati kiri-kanan gitu ya depan belakang ditarik tuas remnya ya pelan-pelan saja dan karena untuk X-Mac ini ya ada sistem atau fitur ABS nya ya jadi untuk kemampuan mengimbangkan ya rem depan dan belakang itu ya jadinya bedalah kita sebelumnya naik motor NMAX ya yang tipe biasa belum dilengkapi fitur ABS jadi beda ya tapi apapun kendaraannya ya temen-temen tetap hati-hati itu yang utama nih kalau yang kesini ya sudah melewati banyak perkampungan gitu temen-temen masih menggunakan Yamaha X-Mac 250 ya kita menuruni jalur pegunungan ya yang lumayan curam diarah wisata air terjun dulu besuki nah ini luar biasa enak ini ya ini tapi jalur sini agak sepi ya temen-temen karena masyarakat dari area kota kediri dan yang kediri utara itu melewati sini itu kejauhan jadi lebih dekat melewati dari arah terminal baru terus langsung ambil ke arah wisataan dulu ini nah jalur sini biasanya dilewati kalau temen-temen temen-temen yang dari arah Terenggalek Tulungagung Blitar ya karena ada di sisi selatan kota kediri ya tutorialnya berbagi pengalaman saja ya menek melewati jalur menurun menggunakan motor metik temen-temen dan tetap ekstra-ekstra waspada ya karena motor kita besar ya wis ini klakson gitu ini di jalan ada masjid al-ikhlas ini mirip-mirip ya rute perjalanan turun ya tipe turunannya itu tapi masih lebih ekstrim yang dari Bromo ya menuju ke tumpang temen-temen arah Malang ya kita juga pernah melewati sana naik handbag itu luar biasa menghabiskan hampir dua botol ya aqua itu atau air minum mineral karena untuk meningginkan rem luar biasa nyos gitu ya seperti tersiram barapi tersiram air gitu ya jadi sepanjang pos jemplang yang ada di Kabupaten Lumacang itu turun menuju arah tumpang Malang ya begini konturnya ini ini pas tengah hari ya tapi nggak panas oh enaklah buat outdoor gitu ya buat acara san mori san mori gitu ya Sunday morning riding dan masih di sugui view yang luar biasa ya teman-teman kiri jalan itu Masya Allah ya semakin kesini semakin padat ya karena sudah mulai agak mendatar gitu wis kanan jalan lembah gitu ya teman-teman kecepatan masih di sekitar 50 ya 45 50 gitu kilometer per jam wih cowok antik ya kiri jalan ada tanaman-tanaman dengan warna-warni gitu wis wis luar biasa kiri jalan jadi kita berangkatnya lewat arah sana ya teman-teman jadi kita pulangnya itu melingkar atau mengitari jalur yang kita berangkat tadi kita bisa berhenti sejenak gitu sambil menikmati view yang luar biasa jadi berjajar gitu ya pegunungan wilis yang sangat luar biasa teman-teman nah itu ya pemancar-pemancar kelihatan teman-teman masih di area Kabupaten Kediri ya yuk kita lanjutkan lagi masih mengenai tutorial ya atau sharing gitu melintasi jalanan turunan ya menggunakan motor metik teman-teman noise aa ini semakin ramai ya semakin padat perkampungan teman-teman jadi jangan khawatir ya kalau masih di area sini itu banyak sekali perumahan warga jadi ini kalau malam pun juga tetep enggak show wopi gitu ya nah tetep jaga kehati-hatian dan ekstra waspada karena jalurnya masih menurunkan gitu ya menurun di kiri masih lembah gitu ya ini lumayan halus ya dan jalurnya yang kita rasakan ya teman-teman dibanding jalur kita tadi lewat selo panggung ya kalau lewat sini itu relatif lebih halus ya sejauh ini dan kanan jalan itu masih di sugui view mencami wis kanan-kiri kanan-kiri di sugui pemandangan alam teman-teman wih kanan jalannya luar biasa ya memang alam ya alam Indonesia setiap sudut yang kita rasakan semua penuh dengan keindahan ya tergantung gimana kita menikmatinya ya cara mensyukuri menikmatinya itu gimana wis jadi gantian gitu ya teman-teman jangan sampai mesin dimatikan terus tuas rim harus tetap dikontrol kiri kanan gitu teman-teman wis nah pasti kawan gini gunakan lakson gitu ya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dari arah perlawanan tahu-tahu mak betunduk gitu loh teman-teman hahaha wis masih berkelok ya jadi rute selatan air terjun ini dulu ini bisa diakses ya kalau teman-teman itu yang dari arah kota tulung agung teranggale belitar gitu yang mau mengunjungi wisata bisa dulu mesu kini bisa melintasi atau melewati sini teman-teman dan lebih lantai ya dibanding jalur yang lewat sila panggung tadi dan relatif lebih sepi wih wih nah ini ada yang jual bensin-bensin eceran gitu teman-teman tetap fokus ya fokus dan fokus tamakan keselamatan pastinya dan kenyamanan atau istilahnya kontrol dalam mengemudi itu sesuaikan dengan kemampuan diri ya teman-teman jadi nggak perlu di oyolah istilahnya nggak perlu di setut kalaupun di setut ya buru apa paling selisihnya juga beberapa menit juga nah tetap gunakan lakson pas di tikungan ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nah ini masih turunan curam tapi luar biasa ya view-nya hijau gitu bikin bikin suasana hati dan pikiran jadi tentram ini nanti tembusnya di pertigaan ya kalau ke kanan itu ke arah jembatan Wijaya Agusuma teman-teman dan jalur jalan provinsi ya menuju ke arah Trenggalek Tulung Agu dan ke Blitar teman-teman masih sejauh ini rame gitu ya dan banyak sekali cewek-cewek tadi ya dari sepanjang perjalanan ya yang naik-naik motor metik gitu ya sekarang karena emansipasi ya cewek-cewek sudah naik motor sendiri-sendiri gitu ya jadi nggak didominasi pria atau cowok saja banyak sekali cewek-cewek yang sekarang naik motor-motor spot gitu ya CRF Ninja 250 bahkan nya naik NMAX XMAX juga ada nah ini kita ngewek sini ya ini kayak di ada bumi perkemaan gitu ya nah ini terus ada apa ini kayak wahana baru gitu ya dan masih disuguh ya pemandangannya hijau menyejukkan pikiran dan hati nah ini telinga kayak meletup gitu ya teman-teman karena meluncur dari ketinggian jadi meletup itu kayak budek teman-teman telinga kayak tersumbat sesuatu gitu ya itu cara mengatihnya kalau kita menguap atau angop ya nah itu hilang sendiri wis ada yang naik CRF ngegas ngegas wis ya yang kita rasakan naik XMAX memang performa motornya itu luar biasa ya karena di 250cc tapi untuk pengendaliannya itu butuh ekstra-ekstra hati-hati ya dan lebih konsentrasi dibanding naik motor NMAX ya yang di 155cc nah jadi memang lebih anteng ya tapi harus ekstra lebih hati-hati itu karena gasnya itu bandang-bandang gitu nyut-nyut-nyut gitu loh hahaha luar biasa masih di jalur menuruni arah air terjun dulu ya wah itu kau lonceng ya ibu-ibu udah hahaha kita cari aman aja ya nah itu sudah biasa melewati kayaknya nah nah kanan jalan kayaknya ada apa ya wisata gitu ya yang ada kayak panggung-panggung gitu buat spot-spot foto gitu wis jadi view ke diri kelihatan dari sini ya walaupun samar-samar gitu karena ada kabut ya ini ada kiri jalan hutan-hutan bambu is hahaha nah cewek lagi kayak sekali cewek ya nah ini jalur masih di larang gunung wilis ya jadi gunung wilis itu ada di beberapa kaupatan ya jadi kediri nganjuk madiun terus ponorogo sampai tulungagung dan renggalek ya jadi berjajar melewati 4 atau enggak 5 kaupatan ya kediri nganjuk madiun terenggalek tulungagung eh 5 kaupatan nah itu masih banyak ya pengunjung yang men naik ya naik ke arah wisata dulu mesuki nah ini jalurnya lumayan lost gitu ya tapi agak rusak teman-teman di sini woi jentit-jentit hahaha wuuuuh nantang ya emangan x-mac beda dan masih meletup ya telinga teman-teman karena meluncur terlalu cepat ya dari ketinggian tetap jaga konsentrasi dan utamakan keselamatan teman-teman nah suhu mulai naik ya di 29 derajat tadi kita pas memasuki atau menuruni dari arah dulu itu sempet 2324 gitu ya nah ini udah matahari mulai terlihat gitu luar biasa nah is nah ini udah di dataran rendah ya atau di area ada klereng yang paling bawah eh kok the 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 nah ini kiri jalan ada kebun tebu gitu ya dan masih telinga itu meletup kayak awal nah itu ya teman-teman jadi gak dengeran apa-apa ini dan semakin turun semakin menurun cuaca semakin menyengat ya di 31 derajat ya suasananya masih sopih asri gitu ya tenang gitu kadang pengen gitu ya punya rumah yang tenang gitu ya jauh dari hiruk pikok gitu tapi ya kembali lagi itu kan sekedar keinginan ya bukan kebutuhan hahaha gak kita bayangkan aja repot udah capek-capek kerja seharian gitu masa tinggal tidur aja harus no bike lagi tuh kesini terus ada ini kiri jalan masjid Fatbul Ulum masih tentang tutorial mengendarai motor metik ya di turunan dari air terjun dulu besuki ke diri teman-teman ini sudah perkampungan padat ya ya depan itu udah nyampe di jalan besar ya jalan provinsi menuju kalau ke kiri ke arah kota ke diri kalau ke kanan bisa ke jembatan dan Wijaya Kusuma ke arah Melitar Tulungagung dan Trenggelek Ponorogo juga bisa ya cukup sekian ya teman-teman vlog kita tentang tutorial berbagi informasi ya dan pengalaman menggunakan motor metik menuruni area wisata dulu dan besuki jadi ke kanan ke arah Mojo dan ke arah jembatan Wijaya Kusuma kita mau ambil kiri melanjutkan ke kota ke diri yuk terus tetap selalu jangan lupa untuk terus bahagia terus jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturzun Sudah panas ya teman-teman cuacanya suhu menunjukkan 31 derajat Celsius padahal tadi di atas sempat menyentuh 24 derajat disini kentang-kentang gini luar biasa